Selain melaksanakan tugas sesuai fungsinya, selama Ramadan 1439 Hijriah ini, aparat TNI Angkatan Laut dari pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Batam aktif turun ke masyarakat untuk berbagi berkah dan memperbanyak amal, demi meningkatkan kualitas ibadah puasanya. Momen peringatan turunnya Kitab Suci Al-Quran Umat Islam atau Nuzulul Quran juga dimanfaatkan untuk beramal bersama anak-anak yatim. Di Masjid Asyafa'at Botania Garden, Batam, Kepulauan Riau, peringatan Nuzulul Quran dilaksanakan dengan mengadakan beberapa perlombaan untuk ratusan anak yatim pada Minggu 3 Juni 2018. Komandan Lanal Batam, Kolonel Laut Iwan Setiawan, tampak tidak hadir pada kegiatan tersebut karena sedang berada di pulau luar Batam dalam rangka kegiatan Ramadan juga. Sutikno, Ketua Pengurus Masjid Asyafa'at Botania Garden di Batam, mengatakan pada momen Nuzulul Quran ini, selain mengingatkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban menuntut ilmu, memahami kandungan Al-Quran, serta melaksanakan segala yang diajarkan dalam Kitab Suci ini dalam kehidupan sehari-hari. Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk berbagi bersama anak-anak yatim. Selanjutnya, Sutikno mengatakan mengurus anak yatim adalah merupakan kewajiban seluruh umat agar mereka bisa menjalani kehidupan dengan layak bersama kita yang lengkap kedua orang tuanya. Ini kan bulan ramahnya, jadi misi kita adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada anak-anak kita, jika kita bisa makan dan mereka mungkin mereka juga berkeinginan sama dengan kita yang dengan kondisi normal seperti ini. Jadi anak-anak yatim kita, kita berusaha membuat mereka tersenyum untuk diberhasilkan diri dan menyambut ramahnya kemarahan antara utama dan mereka bisa sedikit membuat dirasa kerenduan mereka mungkin. Kegiatan ini selain didukung oleh TNI Angkatan Laut Lanal, Batam, juga diselenggarakan bersama dengan salah satu media televisi swasta lokal dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Panitia mengumpulkan lebih dari 100 anak yatim dari berbagai yayasan lembaga kesejahteraan sosial anak di Batam dan juga yang berasal dari warga setempat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.